Terima kasih ya, sudah menanti dengan sabar, tanpa merasa lelah, letih. Belum lagi kami yakin, ya pasti ada dongkol dikit-dikit, karena mungkin targetnya nggak nyampe, pesan-pesannya juga nggak nyampe. Tapi apapun itu, kami menghargai suku karyotokuman media, karena keuntungan sangat berhubungan sekesan terhadap pembangunan edukasi kepada publik soal-soal hukum, istilahnya khusus-khusus yang terkait dengan pedagang kurufi. Sehingga, setelahku penasihat hukum, bersenama Pak Isyel, kami melapisnya, mempambilnya semuanya. Intinya, mohon maafkan kami dan alafi Allah. Tadi kalau kita lihat, kami membantah semua apa yang menjadi keuntutan daripada HGPU terkait dengan mengambil hak-hak, harta benda, dan soal-soal yang memang itu adalah merupakan hak kepemilikan yang sah, legal, diperoleh dari keringat, air mata, puluhan tahun Pak Isyel maupun keluarganya. Dan saya kira, di momentum ini, terus kemudian mau diambil aja seperti itu, ya kita kalau lucapkan, naif, seperti itu. Hidup ini kan ada siang dan ada malam. Hari ini Pak Isyel, kita gak tahu besok jalan. Jadi, menurut kami, itu pertama. Yang kedua adalah, kami tetap meminta agar Pak Isyel, karena memang beliau, usia keyakinan kami, tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga ya, susahinan kota-kota persidangan yang ada, dan keterangan keperangan para saksi, ahli maupun juga petunjuk-petunjuk yang lain, maka kami mohonkan kepada Menteri Sakim yang Nuria, dan mohon doa juga dari Pak Isyel, agar Pak Isyel diberaskan dari segala dunia. Walaupun Tuhan yang Menteri Sakim dan beliau tidak terdapat lain, maka kami mohon keputusan yang masih adil, Pak Isyel. Dan ini soal masa depan beliau, soal harga diri beliau, martabat beliau dan keluarga. Seperti yang beliau sudah sampaikan, diperduk, diperduk, diperduk beliau bahwa tidak pernah dalam sejarah Bukun Indonesia ini, ada seorang Menteri, mau membawa istri, anak-anak, dan cucunya datang di pengadilan untuk dipercontonkan di dalam jangit di sini, hanya di meyuk untuk menunjukkan bahwa ada kebenaran, ada harapan, ada cahaya, yang mesti harus kita tunjukkan sebagai bentuk komitmen kita sebagai sebuah bangsa, sebagai anak bangsa yang takut. Dan itu boleh kita tunjukkan itu. Belum lagi kalau caranya soal petasifikasi beliau yang lain-lain. Sehingga mungkin hemat kami adalah poin yang terpenting dalam peledui kami hari ini adalah kita ingin membuka tatir kegelapan, ada lorong-lorong gelap yang selama ini menyelebuti ketakutan kita, termasuk siapapun, yang takut terhadap kekuasaan-kekuasaan, terhadap peringkatan hukum yang tidak fair, yang tidak adil, tidak benar. Kita buka hari, bahwa Pak SEL menghormati semua itu, terbelah tidak takut dengan semua pesulingan. Dan itu sudah beliau sampaikan di hadapan sedangannya. Itu menunjukkan bahwa masyarakat melihat dengan telanjang mata bahwa ada keperiadilan di Republik ini dalam perintah kekupung. Kita semua mendukung, kita sayang semua petang. Cuma kan KPK juga masih harus fair, merasa introspeksi diri yang cukup. Sehingga saya kira terusnya kita lebih banyak ngomong soal KPK. Karena hari ini juga kita dipertuntungkan di ruang publik, seperti apa kebekanan kita hari ini. Kita kan cinta, tapi KPK sendiri kan tidak mencintai dirinya. Oleh sebab itu, kita khawatir, apa yang terjadi oleh Pak SEL adalah bagian dari rasa sakit hati, atau ada kegalauan yang kemudian Pak SEL yang menjadi impas dari itu semua. Atau mungkin ada sebuah skupirasi politik yang patut satu kita duga bahwa Pak SEL adalah akibat dari skupirasi politik itu. Nah, itu yang kami berharap KPK jangan seperti itu. Akhirnya, kebenaran itu sudah punya jalan sendiri untuk menemukan dirinya. Saya tidak berpikir. Tadi kan bapak-bapak sepertinya politisasi itu. Bapak tidak jelaskan bahwa Pak Penasit yang mendukung kosong satu Pak Anies dan juga Pak Jokowi kan kosong dua. Kosong satu Pak Anies, ibu Pak SEL. Saya kira begini, kita sudah lewati fase itulah. Tapi, kita juga tidak bisa menutup mata dan menutup hati, telinga, bahwa terkadang ada persepulis hukum di negeri kita tercintai ini masih tidak bisa kita lepas pisahkan dan kekuatan politik. Kita tidak tahu siapa itu. Tapi saya kira teman-teman Melu juga harus jujur dengan hati orang lainnya kalau itu ada di depan mata. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi soal-soal seperti ini? Saya kira pertama kita berpercoba, yang kedua, jangan kita lawan. Kita sentuhi mereka dalam perasaan, dalam hati, bahwa hari ini Anda melakukan ini terhadap orang lain, besok hal yang sama bisa terjadi kepada kita. Oke, tadi dalam PNW PSL banyak fokus pada Panji. Apakah seharusnya juga Panji terpengaruh? Bukan ada perkara ini, kan? Pemijual sama itu? Kami hanya mau mengungkapkan sebuah fakta saja, bahwa kemudian itu akan menjadi kebutuhan ke Jepang, itu yang belum kami disusukan. Kami ingin saja membuka tabir kebenaran ini, bahwa Panji itu kami duga dia sebagai alat. Dia yang digunakan untuk seolah menjadi alat pemukul reaksi cepat terhadap mengungkap apa yang diduga terjadi di Kementerian. Dan karena itulah, seperti yang tadi ditanyakan, nanti kita lihat perkembangannya. Apakah kemudian dia bagian dari yang nanti akan kita perhitungkan di Jepang. Jadi perhitungan ini bakal dilaporkan KPK juga? nanti Anda terjemahkan sendiri saja. Thank you ya. Sorry ya. Terima kasih. Kalau kita lihat dari konstruksi hukumnya yang dibangun oleh KPK, itu kan ada pihak yang mestinya diseret sebagai orang yang memberi suap. Itu kan konstruksi hukumnya kan? Nah, kalau memang itu adalah bentuk dari penuapan. Nah, pertanyaannya adalah mana orang-orang yang kemudian melakukan itu? Kan, misalnya mereka adalah menjadi bagian diminta pertanggungjawaban di peradilan ini. tapi kan itu tidak terjadi. Nah, itu yang kemudian kan ya ada-ada pengkaburan fakta yang kemudian belum kita perboleh dari mensreak. Dari orang-orang yang diduga mencatat nama menteri lalu seolah-olah mereka ditekan lalu seolah-olah mereka diperas dan sebagainya. Tapi kan fakta sudah mengemuka. telanjang di depan mata kita semua bahwa hampir nyaris satu pun tidak mampu membuktikan bahwa itu adalah permintaan atau perbuatan Pak Sjl dan keluarga. Ini bukan fakta ya. Teman-teman ikuti kan? Nah, karena itulah saya kira sudah lah. Kita sudah paham sekarang tinggal kita berdoa saja. Kita kasih kekuatan untuk doakan untuk doakan dengan majulis hakim yang mulia kalau mereka tidak urus dan kita percaya bahwa majulis hakim insya Allah tidak urus. Karena kalau memang toh Pak Sjl tidak bersalah dan misalnya harus bebas kita akan amat di muz. Ini kira-kira. Oke ya. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih.